Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 11 Siapakah adanya tiga orang tosu yang gerak-geriknya penuh rahasia itu? Dan siapa pula rombongan hartawan yang hendak diganggunya? Untuk mengetahui ini, kita harus mengenal dulu keadaan pemerintahan pada saat itu. Ternyata bahwa seperti juga di setiap pemerintahan, pada waktu itu banyak terdapat orang-orang yang membenci pemerintah mancu yang mulai memperbaiki keadaan pemerintahannya, bahkan berusaha sedapatnya untuk menarik simpati hati rakyat dengan usaha memperbaiki nasib rakyat kecil. Betapapun juga, tetap saja ada di antara mereka yang penasaran dan menghendaki agar pemerintah penjajah itu lenyap dari tanah air mereka. Golongan ini yang tidak berani berterang melakukan penentangan terhadap pemerintah yang kuat lalu menyusup ke mana-mana dan di antaranya ada yang menyusup ke dalam tubuh alat negara yang berupa pasukan pemerintah. Apalagi pada waktu itu, kesempatan baik tiba bagi mereka yang diam-diam membenci pemerintah mancu. Kaisar Keng HSI sudah tua dan seperti biasanya yang terjadi dalam sejarah kerajaan setiap kali Seng Raja sudah tua maka timbulah perang dingin di antara para pangeran yang bercita-cita mewarisi kedudukan Kaisar yang amat diinginkan itu. Biarpun putra mahkota yang ditunjuk untuk kelak menggantikan Kaisar sudah ada, yaitu pangeran Yung Ceng, namun banyak pangeran-pangeran yang lebih tua usianya, putra-putra selir, merasa iri hati dan selain ada yang menginginkan kedudukan Kaisar, juga banyak yang memperebutkan pangkat-pangkat tinggi sebagai pembantu Kaisar Kelak. Di antara mereka yang berambisi merampas kedudukan terdapat seorang pangeran tua, pangeran yang paling tua di antara para pangeran. Pangeran tua ini bernama Pangeran Liong Binong, usianya sudah 50 tahun lebih karena dia dilahirkan dari seorang selir ayah Kaisar Keng HSI. Jadi dia adalah adik tiri Kaisar Keng HSI. Diam-diam Liong Binong mengadakan hubungan dengan orang-orang Keng HSI yang membenci pemerintah, bahkan mengadakan kontak dengan suku bangsa liar di luar tembok besar, terutama bangsa Mongol yang masih menaruh dendam kekalahannya terhadap mancu. Di antara golongan-golongan yang mengadakan persekutuan pemberontakan ini ada terdapat perkumpulan Pek Lian Kau, agama teratai putih, yang para pemimpinnya terdiri dari Tosu-Tosu yang sudah menyeleweng dari agamaku dan mempergunakan agama demi tercapainya ambisi pribadi berkedok agama, yaitu ambisi politik. Tiga orang Tosu yang pada malam itu dipermainkan oleh Kian Li dan Kian Bu adalah anggota anggota Pek Lian Kau yang ditugaskan oleh pimpinannya untuk melakukan penyelidikan karena Pek Lian Kau mendengar bahwa pemerintah pusat sedang mulai menaruh curiga terhadap persekutuan itu dan kabarnya mengirim utusan kepada Jenderal Kau Liang yang bertugas sebagai komandan yang menjaga tapa batas utara. Di dalam kabar yang diterima ini, pesuruh dari pemerintah pusat menyamar dan selain mengirim berita, juga membawakan biaya dalam bentuk emas dan perak. Tiga orang Tosu itu bertugas untuk mengawasi dan kalau dapat merampas semua itu. Ada pun hartawan yang sedang melakukan perjalanan itu memang datang dari kota raja bersama kedua orang istrinya dan dikawal oleh para piaw subayaran yang kuat, akan tetapi dia hanyalah seorang hartawan yang hendak pulang ke kampung halamannya saja di utara. Sama sekali dia tidak mengira bahwa dia disangka oleh para pemberontak sebagai utusan dari kota raja. Demikianlah, dengan hati merasa lega juga bahwa semalam itu tidak terjadi gangguan terhadap mereka, para piaw subayaran kembali mengiringkan dua buah kereta itu melanjutkan perjalanan. Dusun yang dituju oleh hartawan itu sudah tidak jauh lagi, terletak di balik gunung di depan kira-kira memerlukan perjalanan setengah hari lebih. Akan tetapi, belum lama mereka bergerak meninggalkan kudil kuno itu, tiba-tiba kusir kereta pertama yang duduknya agak tinggi melihat debu mengepul di depan. Ada orang dari depan serunya dan semua piaw subayaran terkejut, siap dan mengurung kedua kereta itu untuk melindungi. Berhenti dan berjaga-jaga piaw subayaran berjenggot putih memberi aba-aba dan dua buah kereta itu lalu berhenti, semua piaw subayaran meloncat turun dari kuda dan merasa tegang namun siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Mereka adalah piaw subayaran yang sudah bertahun-tahun melakukan tugas itu, sudah terbiasa dengan hidup penuh kekerasan dan pertempuran. Tak lama kemudian, muncullah tiga orang tosu itu dan di belakangnya tampak sepuluh orang tinggi besar yang menunggang kuda. Dilihat dari kera mereka menunggang kuda saja dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa melakukan perjalanan jauh dengan berkuda, dan sikap mereka jelas membayangkan kekerasan, kekejaman dan juga ketangkasan ahli-ahli silat. Yang lebih mengesankan bagi para piaw subayaran adalah tiga orang tosu itu, yang datang dengan jalan kaki, berlari cepat di depan rombongan berkuda. Para piaw subayaran yang sudah berpengalaman itu tidak gentar menghadapi sepuluh orang berkuda yang tinggi besar dan kasar itu, akan tetapi mereka dapat menduga bahwa tiga orang tosu itulah justru yang harus dihadapi dengan hati-hati. Oleh karena itu, pimpinan piaw subayang tua dan berjenggut putih, segera melangkah maju menghadapi tiga tosu itu dan menjurak penuh hormat. Kami dari Huihou Piao Kiok, perusahaan pengawal harimau terbang, di Senyang mengaturkan salam persahabatan kepada Sam Witopiang dan Cui sekalian. Maafkan bahwa dua kereta yang kami kawal memenuhi jalan sehingga merepotkan Cui saja. Kalau Cui hendak lewat, silakan mengambil jalan dulu kata-kata penuh hormat dan merendah ini memang biasanya dilakukan oleh para piaw su jika menghadapi gerombolan yang tidak dikenalnya, karena bagi pekerjaan mereka, makin sedikit lawan makin banyak kawan makin baik. Tiga orang tosu itu tidak segera menjawab, Melainkan mati mereka mencari-cari penuh selidik, memandangi semua anggota piaw su, bahkan dua orang kusir kereta pun tidak luput dari pandang mati mereka yang penuh selidik sehingga para piaw su menjadi ngeri juga. Pandang mati, tiga orang tosu itu mengandungi bawah dan agaknya mereka marah. Tentu saja tidak ada orang yang tahu bahwa tiga orang kakek pendeta ini mencari siapa, karena selain para piaw su, tidak ada orang yang menyelundup di dalam rombongan itu. Mereka masih terpengaruh oleh peristiwa gangguan setan semalam. Akan tetapi ketika melihat bahwa semua orang yang mengawal kereta adalah piaw su-piaw su biasa yang sejak kemarin mereka bayangi, wajah mereka kelihatan lega dan kini si tahilalat mewakili suhengnya menjawab, Kami tidak ingin lewat, kami sengaja menghadang kalian. Berubah wajah para piaw su dan tangan mereka sudah meraba gagang pedang masing-masing. Melihat gerakan ini tiga orang tosu itu tertawa dan tosu tertua sekarang berkata, Kami tidak ada permusuhan dengan hui hou piaw kliok. Mendengar ini pimpinan piaw su kelihatan girang karena sekarang sudah tampak olehnya gambar teratai di baju tiga orang tosu itu, di bagian dada. Tiga orang pendeta itu adalah orang-orang pek lian kau dan hal ini saja sudah membuat hatinya keder karena sudah terkenalah bahwa orang-orang pek lian kau memiliki kepandayan yang tinggi. Akan tetapi biasanya orang pek lian kau tidak melakukan perampokan, maka para piaw su selain lega juga menjadi heran mengapa tiga orang tosu pek lian kau itu menghadang perjalanan mereka. Kami pun tahu bahwa para lociampu dari pek lian kau adalah sahabat rakyat jelata dan tidak akan mengganggu perjalanan kami. Akan tetapi, Sam Witot yang menghadang kami, tidak tahu ada keperluan apakah? Pasti kami akan membantu dengan suka hati sedapat kami. Kami akan menggeledah kereta yang kalian kawal kata si tahil alat yang agaknya sudah tidak kesabar lagi. Berubahlah wajah pimpinan piaw su. Sambil menahan marah dia mengelus jenggotnya. Betapapun juga, dia adalah wakil ketua Piau Kiok dan telah terkenal sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Selain itu sebagai wakil Piau Kiok dia rela bertaruh nyawanya demi nama baik Piau Kiok dan demi melindungi barang atau orang yang dikawalnya. Harap Sam Witot yang suka memandang persahabatan dan tidak mengganggu kawalan kami, katanya tenang. Kami tidak mengganggu, hanya memeriksa dan tentu saja kalian akan bertanggung jawab kalau kami mendapatkan apa yang kami cari, kata Tosu tertua. Apakah yang Sam Witot cari tanya Piau Kiok? Bukan urusanmu jawab si Tahilalat. Su Heng, mari kita segera menggeledah, perlu apa melayani segala Piau Su cerwet? Pimpinan Piau Su melangkah maju menghadang di depan kereta itu, lalu mengangkat muka dan memandang dengan sinar meco berapi penuh kegagahan. Sam Witot yang perlahan dulu. Sam Witot tentu maklum bahwa seorang Piau Su yang sedang bertugas mengawal menganggap kawalannya lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Oleh karena itu, betapapun menyesalnya, kami terpaksa tidak dapat membenarkan Sam Witot melakukan penggeledahan terhadap barang-barang dan orang-orang kawalan kami. Si Tahilalat membelalakan matanya lebar-lebar. Apa? Kau hendak menentang kami? Kami bukan perampok, akan tetapi sikap kalian bisa saja membuat kami mengambil tindakan lain. Kami juga tak menuduh Sam Witot perampok, akan tetapi kalau kehormatan kami sebagai Piau Su disinggung, apa boleh buat, terpaksa kami akan melupakan kebodohan kami dan mengerahkan seluruh tenaga untuk melindungi dua kereta ini. Wah, Piau Su sombong, keparat kasih Tahilalat sudah hendak bergerak, akan tetapi lengannya dipegang oleh Suhengnya. Piau Su, kalau dua orang suteku bergerak, apalagi dibantu oleh kawan-kawan kita di belakang ini, dalam waktu singkat saja kalian semua yang berjumlah dua losin ini tentu akan menjadi mayat di tempat ini. Kami bukan hendak merampok tanpa alasan dan bukan hendak menyerang orang tanpa sebab, akan tetapi sekarang kami hanya akan menggeledah. Kalau engkau merasa tersinggung kehormatanmu sebagai Piau Su, nah, sekarang antara engkau dan Pinto mengadu kepandayan. Kalau Pinto kalah, kami akan pergi dan kami tidak akan mengganggu kalian lebih jauh lagi. Akan tetapi kalau kau kalah, kau harus memulahkan kami melakukan penggeledahan. Piau Su tua itu mengerutkan alis berpikir dan mempertimbangkan usul dan tantangan Tosu itu. Memang resikonya besar sekali jika dia membiarkan anak buahnya bertempur melawan rombongan pekelian kau itu. Dia dan anak buahnya tentu saja tidak takut mati dalam membela dan melindungi kawalan mereka. Bagi seorang Piau Su, mati dalam tugas melindungi kawalan adalah mati yang terhormat. Akan tetapi, perlu apa membuang nyawa kalau para Tosu ini memang hanya ingin menggeledah? Pula, dia sudah mendengar bahwa orang-orang pekelian kau hanya mengurus soal pemberontakan. Siapa tahu hartawan yang dikawal ini menyembunyikan sesuatu, atau membawa sesuatu yang merugikan dan mengancam keselamatan pekelian kau? Jika ada menang, dia percaya bahwa mereka tentu akan pergi karena dia sudah mendengar bahwa orang-orang pekelian kau, biarpun kadang-kadang amat kejam, namun selalu memegang janji dan karenanya memperoleh kepercayaan rakyat. Kalau dia kalah, dua kereta hanya akan digeledah. Andai kata mereka menemukan sesuatu yang dicarinya, hal itu masih dapat dirundingkan nanti. Resikonya masih amat kecil kalau dia menerima tantangan, dibandingkan dengan resikonya kalau dia menolak. Baiklah, kalau aku kalah, Semwi boleh menggeledah. Sebaliknya kalau aku menang, harap Cui suka melepaskan kami pergi, katanya sambil mencabut gelok besarnya, senjata yang diandalkan selama puluhan tahun sebagai Piawosu. Saya sudah siap. Sebelum Tosu tertua maju, Tosu ketiga sudah berkata, Suheng dan Ji Suheng, biarkan aku yang maju melayani. Sudah sebulan lebih aku tidak latihan, tangan kakiku gatal-gatal rasanya. Si Tahi lalat dan Suhengnya mengangguk dan tersenyum, lalu melangkah mundur. Tosu ketiga yang tubuhnya kecil kurus, mukanya pucat seperti seorang penderita penyakit paru-paru itu melangkah maju dengan sigap. Dia adalah seorang pecandum adat, maka tubuhnya kurus kering dan mukanya pucat, akan tetapi ilmu silatnya lihai. Agaknya racun madat yang dihisapnya tiap hari itu tidak mengurangi kelihayanya, bahkan menurut cerita orang, setiap kali habis menghisap madat, dia menjadi lebih hampuh dari biasanya, dan jurus-jurus silatnya mempunyai perkembangan yang lebih aneh dan lihai. Tosu itu menghampiri Piawusu berjenggot putih, tersenyum dan memandang ke arah golok di tangan si Piawusu, lalu berkata, Eh, Piawusu, yang kau pegang itu apakah? Piawusu itu tentu saja menjadi haran. Dia mengangkat goloknya lalu berkata, Apakah Totiang tidak mengenal senjata ini? Ini sebatang golok yang menjadi kawanku semenjak aku menjadi Piawusu. Tosu kecil kurus itu mengangguk-angguk, ah ah, Pinto tadi mengira bahwa itu adalah alat penyebelih babi. Hei, Piawusu, kalau kau hendak menyebelih aku apakah tidak terlalu kurus? Mendengar ucapan yang adanya berkelakar dan mengejek ini, rombongan anak buah pekelian kau tertawa tanpa turun dari kudanya, Sementara rombongan Piawusu juga tersenyum asam karena tadi pihak mereka diejek oleh Tosu kecil kurus yang kelihatan lemah namun amat sombong itu. Totiang, kurasa sekarang bukan waktunya untuk berkelakar. Kalau Totiang mewakili rombongan Totiang maju menghadapi ku harap Totiang segera mengeluarkan senjata Totiang, Dan mari kita mulai, kata pimpinan Piawusu yang menahan kemarahannya. Senjata, hihihi, TWA Suheng dan Jisuheng, dia tanya senjata. Eh, Piawusu, apakah kau tidak melihat bahwa Pinto telah membawa empat batang senjata yang masing-masing sepuluh kali lebih ampuh daripada alat pemotong babi di tanganmu itu? Piawusu tua itu sudah cukup berpengalaman maka dia mengerti apa artinya kata-kata yang bernada sombong itu. Hem, jadi Totiang hendak melawan goloku dengan keempat buah tangan kaki kosong? Baiklah, Totiang sendiri yang menghendaki, bukan aku, maka kalau sampai Totiang menderita rugi karenanya, harap jangan salahkan aku. Majulah, kau terlalu cerwet kata Tosu kecil kurus itu dan dia berdiri seenaknya saja, sama sekali tidak memasang kuda-kuda. Sikapnya ini jelas memandang rendah kepada lawan. Melihat sikap Tosu itu, Piawusu ini juga tidak mau sungkan-sungkan lagi. Cepat dia lalu mengeluarkan teriakan dan goloknya menyambar dengan derasnya. Wuuut, sing-sing-sing-sing, hebat memang ilmu golok dari Piawusu itu karena sekali bergerak, setiap kali dengan cepat bilakan lawan, golok itu sudah menyambar lagi, membalik dan melanjutkan serangan pertama yang gagal dengan bacokan berikutnya. Demikianlah, golok itu terus menyambar-nyambar tanpa putus bagaikan seekor burung garuda, dari kanan ke kiri dan sebaliknya, tak pernah menghentikan gerakan serangannya. Wahweh, Wuuut, luput Tosukurus kering itu mengelak ke sana-sini dengan cekatan sekali dan walaupun dia juga terkejut menyaksikan serangan yang bertubi-tubi dan berbahaya itu, namun dia masih mampu terus-menerus mengelak sambil membadut dan berlagak. Golok itu bergerak dengan cepat dan teratur, sesuai dengan ilmu golok siau limpai yang sudah bercampur dengan gerak kaki ilmu silat loasan pai, kadang-kadang menusuk akan tetapi lebih banyak membacok dan membabat ke arah leher, dada, pinggang, lutut, dan bahkan kadang-kadang membabat metuk kaki kalau lawan mengelak dengan loncatan ke atas. Suara golok membacok angin mengeluarkan suara berdesing-desing menyeramkan dan sebentar kemudian, golok itu lenyap bentuknya berubah menjadi sinar bergulung-belung yang indah dan yang mengejar kemanapun Tosu itu bergerak. Namun hebatnya, Tosu itu selalu dapat mengelak, bahkan kini kadang-kadang dia menyempok dengan kaki atau tangannya. Hanya orang yang sudah tinggi ilmunya saja berani menyempok golok dengan kaki atau tangan, karena sedikit saja sampokan itu meleset, tentu metu golok akan menyayat kulit merobek daging mematahkan tulang. Kau boleh juga, Tosu kata si Tosu. Tiba-tiba Tosu itu mengeluarkan suara melengking keras. Tubuhnya lenyap bentuknya, berubah menjadi bayangan yang cepat sekali menari-nari di antara gulungan sinar golok. Si Tosu terkejut ketika merasa betapa jantungnya berhenti beberapa detik oleh pekik melengking tadi, dan sebelum dia dapat menguasai dirinya yang terpengaruh oleh pekik yang mengandung kekuatan hikang tadi, tau-tau lengan kanannya tertotok lumpuh, goloknya terampas dan tampak sinar golok berkelebat di depannya, memanjang dari atas ke bawah. Berat-berat-berat. Terdengar suara kain terobek dan, ketika Tosu itu melempar golok ke tanah, tampak Tosu itu berdiri dengan pakaian bagian depan terobek lebar dari atas ke bawah sehingga tampaklah tubuhnya bagian depan. Tentu saja dia terkejut dan malu sekali, cepat dia menutupkan pakaian yang terobek itu, dan dengan muka merah dia menjura dan memungut goloknya, saya mengaku kalah. Silakan Totiang bertiga kini melakukan penggeledahan. Terdengar suara berbisik di antara para Piausu, tetapi pimpinan Piausu itu berteriak, saudara-saudara harap mempersilahkan Sam Witot yang melakukan penggeledahan di dalam kereta. Selagi Piausu kepala ini menutupi tubuhnya yang setengah telanjang itu dengan pakaian baru yang diambilnya dari buntalannya di punggung kuda dan memakainya dengan cepat, ketiga orang Tosu itu sambil tertawa-tawa lalu mendekati kedua kereta itu. Si Tahilalat terpisah sendiri dari kedua orang saudaranya. Kalau Tosu pertama dan ketiga menghampiri kereta depan, adalah si Tahilalat ini menghampiri kereta belakang di mana duduk si hartawan bersama kedua orang istrinya. Sambil menyeringai ke arah wanita muda baju merah, si Tahilalat yang menyingkap tirai itu berkata, kalian sudah mendengar betapa kepala Piausu kalah dan kami berhak untuk menggeledah. Hehehe. Hartawan itu dengan muka pucat ketakutan cepat-cepat menjawab, harap Toti yang suka menggeledah kereta depan karena semua barang kami berada di kereta depan. Haha, dua orang saudaraku sudah menggeledah ke sana, akan tetapi yang kami cari itu mungkin saja disembunyikan di dalam pakaian. Hehehe. Karena itu, Pinto terpaksa akan melakukan penggeledahan di pakaian kalian. Tentu saja dua orang wanita itu menjadi merah mukanya dan istri tua cepat berkata, Toti yang yang baik, kami orang-orang biasa hendak menyembunyikan apakah? Harap Toti yang suka memaafkan kami dan tidak menggeledah, biarlah saya akan semah yang dikelenteng memujikan panjang umur bagi Toti yang. Sita Hilalat tersenyum menyeringai, Hehehe, tidakkah semilah yang kan pun umurku sudah panjang. Kalau terlalu panjang malah berabe, hehehe. Wanita setengah tua itu terkejut dan tidak berani membuka mulut lagi melihat lagak pendeta yang pecengas-pecemis seperti badut dan pandang matanya kurang ajar sekali ditujukan kepada madunya yang masih muda itu. Orang menggeledah orang lain harus didasari kecurigaan. Aku pun tidak mau berlaku kurang ajar kepada kalian berdua, akan tetapi wanita ini menimbulkan kecurigaan hati Pinto, karenanya Pinto harus menggeledahnya. Ayuh wanita muda itu menjerit lirih, tentu saja merasa ngeri membayangkan akan digeledah pakaiannya oleh tangan-tangan Tosu Bertahilalat yang mulutnya menyeringai penulur itu. Lihat, dia ketakutan. Tentu saja Pinto menjadi lebih curiga lagi kata Tosu Bertahilalat itu serius. Harap kalian turun dulu, jangan mengganggu Pinto sedang bekerja. Setelah didorongnya, suami istri setengah tua itu tergopoh-gopoh turun dari kereta, meninggalkan wanita muda itu sendirian saja. Wanita itu duduk memojok dan tubuhnya gemetaran ketika memandang Tosu itu naik ke kereta sambil tersenyum menyeringai. Aku, aku tidak membawa apa-apa. Aku, tidak punya apa-apa. Ah, bohong. Segala kau bawa, kau mempunyai begini banyak. Hehehe, kau harus diam dan jangan membantah kalau tidak ingin Pinto bertindak kasar dan sepuluh jari tangan itu seperti ular-ular hidup merayap-rayap menggerayangi seluruh tubuh wanita muda itu. Suaminya dan madunya yang berada di luar kereta hanya mendengar suara wanita itu merintih, merengek dan mendengus, kadang diselingi terkekeh genit dan suaranya yang mencela, eh, haha, ih, heihik, jangan begitu totiang. Suara ini bercampur dengan suara Tosu itu yang terengah-engah dan kadang-kadang terkekeh pula, kadang-kadang terdengar suaranya, Hush, jangan ribut, kau diamlah saja ku, ku, geledah. Sementara itu, dua Tosu yang lain telah memeriksa kereta pertama. Akan tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, kecuali hanya peti-peti berisi pakaian dan beberapa potong perhiasan dan uang emas milik hartawan itu. Hem, sia-sia saja kita bersusah payah. Para penyelidik itu benar-benar bodoh seperti kerbau. Orang biasa dicurigai Tosu kurus kering mengomel. Manaji Sute Tosu tertua bertanya, Kemana lagi si macu keranjang itu kalau tidak ke kereta kedua? Hem, marilah kita lekas pergi, setelah salah duga, tidak baik terlalu lama menahan mereka. Para piausu itu tentu akan menyebarkan berita kurang baik tentang Pek Lian Kau. Keduanya meninggalkan kereta pertama dan menghampiri kereta kedua. Ketika mereka berdua membuka pintu kereta, Tosu pertama menyumpah. Jisute, hayo cepat kita pergi. Eh, haha, uh, baik, suheng. Tetapi agak lama juga barulah si tahilalat itu keluar dari kereta. Pakainya kendoran, rambutnya awut-awutan dan napasnya agak terengah-engah. Saat dua orang hartawan dan istrinya naik ke atas kereta, mereka melihat wanita muda itu sedang membereskan pakaiannya dan rambutnya, mukanya merah sekali dan dia tersenyum kecil, mengerling ke arah suaminya yang cemberut. Pintu kereta ditutup dari dalam dan segera terjadi maki-makian dan keributan antara si suami yang memaki-maki bini mudanya dan si bini muda yang membantah dan melawan, diseling suara istri tua yang melerai mereka. Akan tetapi, ketika kedua Tosu itu menghampiri kereta kedua, para pengikutnya yang kasar-kasar itu sudah turun dan beberapa orang dari mereka ikut memeriksa kereta pertama, kemudian beberapa buah peti mereka bawa ke kuda mereka. Melihat ini Piausu yang terdekat segera meloncat dan menegur, Hei, mengapa kalian mengambil peti itu? Kembalikan. Jawabannya adalah sebuah bacokan kilat yang membuat Piausu itu reboh mandi darah. Gegerlah keadaannya yang memang sejak tadi sudah menegangkan itu. Kedua pihak memang sejak tadi sudah hampir terbakar, hampir meledak tinggal menanti penyulutnya saja. Kini, begitu seorang Piausu mandi darah, semua Piausu sering tak bergerak menyerbu dan terjadilah pertempuran yang sejak tadi sudah ditahan-tahan. Melihat ini, biarpun hatinya menyesal, ketiga orang Tosu itu terpaksa turun tangan. Jangan kepalang, kalau sudah begini, bunuh mereka semua agar tidak meninggalkan jejak kita kata si Tosu tertua. Memang terpaksa dia harus membunuh seluruh Piausu dan Kusir serta penumpang kereta, karena kalau tidak, tentu mereka akan menyebar berita bahwa Pek Lian Kau mengganggu dan merampok. Hal ini tentu akan menimbulkan kemarahan ketua mereka dan merekalah yang harus bertanggung jawab. Mungkin mereka akan dibunuh sendiri oleh ketua mereka karena hal itu amat dilarang karena dapat memburukan nama Pek Lian Kau di mata rakyat yang mereka butuhkan dukungannya. Bunuh semua, jangan sampai ada yang lolos. Tiga orang Tosu itu berteriak-teriak sambil mengamuk. Siapa saja yang berada di dekat tiga orang Tosu yang bertangan kosong ini, pasti roboh. Tiba-tiba tampak berkelebatnya dua sosok bayangan orang dan tahu-tahu di situ telah muncul Kian Li dan Kian Bu. Mereka sudah sejak tadi membayangi dan mengintai dari jauh. Mereka melihat lagak para Tosu dan karena wanita muda itu sama sekali tidak minta tolong, bahkan ada terdengar suara ketawanya di antara rintihan dan rengetnya, Kian Li yang ditahan-tahan oleh adiknya itu sengaja tidak ingin turun tangan dan mendiamkannya saja. Juga ketika terjadi adu kepandayan tadi, dia tidak berbuat apa-apa karena memang pertandingan itu sudah adil, satu lawan satu. Tetapi melihat pertempuran pecah dan mendengar aba-aba dari mulut Tosu itu, Kian Li dan Kian Bu hampir berbareng melompat dan lari cepat sekali ke medan pertempuran. Sekali mereka bergerak, robohlah empat orang di antara sepuluh orang tinggi besar pengikut pekelian kau itu dan terdengar Kian Bu berteriak, Cui Piaw Su, harap kalian hadapi enam orang hutan itu, biarkan kami menghadapi tiga orang pendeta palsu ini. Melihat munculnya dua orang muda yang segedrakan saja merobohkan empat orang tinggi besar itu, semua Piaw Su terheran-heran dan tentu saja dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika mengenal kedua orang itu yang bukan lain adalah si penculiknya muda dan penolongnya. Bagaimana mereka dapat datang bersama dan kini membantu mereka menghadapi orang-orang pekelian kau? Akan tetapi, mereka tidak ada waktu untuk bertanya dan kini semua para Piaw Su yang bersama pemimpinnya masih berjumlah delapan belas orang karena yang enam orang telah roboh, maju menyerbu dan mengeroyok enam orang sisa pasukan pengikut pekelian kau yang tinggi besar itu. Biarpun pada umumnya tingkat kepandayan orang pekelian kau itu lebih tinggi sedikit, namun karena mereka harus menghadapi para Piaw Su dengan perbandingan satu lawan tiga, mereka segera terdesak. Sementara itu, Kian Li dan Kian Bu sudah menghadapi ketiga Tosu yang memandang pada mereka dengan matlah, terbelak dan dengan ragu-ragu. Kian Bu segera tersenyum dan bertanya, apa kabar, Semwi Totiang? Aih, kenapa Semwi bawa air kencing? Mendengar kata-kata ini, ketiga orang Tosu itu kontan berteriak marah sekali karena mereka tahu bahwa dua orang pemuda inilah yang mengganggu mereka semalam dan yang telah menyamar sebagai setan. Biarpun semalam mereka mendapatkan bukti betapa lihainya dua orang itu, namun begitu melihat mereka berdua hanyalah pemuda-pemuda tanggung, tiga orang Tosu itu menjadi besar hati. Sampai di mana sih tingkat kepandayan orang-orang muda seperti itu? Mereka tentu saja tidak merasa gentar sedikitpun dan sambil mengeluarkan suara teriakan seperti harimau buas, si Tahilalat telah lebih dahulu menerjang maju dan mencengkeram dengan dua tangan membentuk cakar ke arah kepala Kian Bu. Pemuda ini sama sekali tidak mengelak. Akan tetapi setelah kedua tangan yang seperti cakar itu dekat dengan kepalanya, secepatnya ia menangkis hingga sekaligus tangan kirinya menangkis dua tangan lawan yang menyeleweng ke samping, kemudian secepat kilat tangan kanannya bergerak selagi tubuh lawan masih berada di udara. Plak. Kret. Aduh. Tosu bertahilalat di dagunya itu berteriak kaget dan kesakitan, lalu mencelat mundur berjungkir balik sambil mendekap hidungnya yang keluar kecap terkena sentilan jari tangan Kian Bu. Biarpun Tosu itu sudah mahir sekali menggunakan sinkang membuat tubuhnya kebal, akan tetapi kekebalannya tidak dapat melindungi hidungnya yang agak terlalu besar dan buntek itu, maka sekali kena disentil jari tangan yang kuat itu, sekaligus darahnya munkrat keluar. Tosu kurus kering juga sudah menerjang Kian Li. Karena Tosu ini lebih berhati-hati dan tidak sembrono seperti sutenya, dia menyerang dengan jurus pilihan dari Pek Lian Kau, bahkan dia mengerahkan sinkang yang mendorong hawa beracun menyambar keluar dari telapak tangannya. Hampir semua tokoh Pek Lian Kau yang sudah agak tinggi tingkatnya, semua mempelajari ilmu pukulan beracun ini, yang hanya dapat dipelajari oleh kaum Pek Lian Kau. Ilmu pukulan ini ada yang memberi nama Pek Lian Tok Chiang, tangan beracun Pek Lian Kau, dan memang amat dasyat karena begitu Tosu itu memukul dengan kedua tangan terbuka, tidak saja dapat melukai lawan di sebelah dalam tubuhnya dengan hawa pukulan sinkang itu, akan tetapi hawa beracun itu masih dapat mencelakai lawan yang dapat menahan sinkang. Berbahayanya dari pukulan ini adalah karena hawa beracun itu tidak mengeluarkan tanda apa-apa, berbeda dengan pukulan tangan beracun lain yang dapat dikenal, yaitu dari baunya atau dari uap yang keluar dari tangan sehingga lebih mudah dijaga. Tian Li agaknya tidak tahu akan pukulan beracun ini, maka dengan senaknya dia menyambut dengan kedua telapak tangannya pula. Melihat ini, si Tosu Kurus Kering dan tewe asuhengnya yang belum turun tangan menjadi girang, mengira bahwa pemuda itu pasti terjungkal, karena andai kata dapat menahan tenaga sinkang dari pukulan itu, pasti akan terkena hawa beracun. Duk! Plak! Terjung kalah tubuh, si Tosu Kurus Kering. Kejadian aneh ini tentu saja membuat Tosu Pertama menjadi kaget setengah mati karena hal yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang disangka dan diharapkannya. Dia melihat tubuh sutenya yang roboh bergulingan menggigil kedinginan, terheran-heran mengapa sutenya bisa begitu. Akan tetapi tak ada waktu untuk memeriksa. Dia segera menerjang maju dengan marah sekali sambil meloloskan sabuk sutera di pinggangnya. Sabuk pendek ini memang selalu dilibatkan di pinggang dan merupakan senjatanya yang ampuh sungguh pun jarang sekali dia mempergunakannya karena biasanya, kedua tangannya saja sudah cukup untuk merobohkan seorang lawan. Akan tetapi sekarang, melihat betapa ji sutenya dalam segerakan telah remuk hidungnya dan sam sutenya juga telah roboh dan menggigil kedinginan, dia maklum bahwa kedua orang muda itu kepandainya amat hebat dan tanpa sungkan-sungkan lagi dia lalu meloloskan senjatanya itu. Juga si tahilalat yang sudah hilang puyengnya karena hidungnya remuk itu, setelah menghapus darah dari mulutnya yang ternode oleh darah yang menitik dari bekas sidung, sudah mengeluarkan senjatanya pula. Berbeda dengan suhengnya, senjata tosu ini ada dua macam, yaitu seuntai tasbeh dan setangkai kembang teratai putih yang entah diberi obat apa sudah menjadi keras seperti besi. Tadinya kedua senjata ini tersimpan di dalam saku bajunya yang lebar dan kini sudah berada di kedua tangannya. Wah-wah-wah, setelah menghadapi kesukaran baru kau ingat kepada tasbehmu dan kembang, ya? Apakah kau hendak membaca doa dan memuja dewa dengan kembang itu Tianbu mengejek? Keparat, mampuslah kau di tanganku si tahilalat membentak. Tasbehnya sudah menyambar ganas ke arah dari Tianbu sedangkan kembang teratai itu menyambar leher. Serangan ini berbahaya sekali karena merupakan serangan palsu atau ancaman. Kelihatannya memang ganas, akan tetapi keganasan ini hanya untuk mengelabdoi perhatian lawan karena pada detik selanjutnya, selagi perhatian lawan tertuju untuk menghadapi dua serangan ganas itu, kakinya menyambar dan menendang ke arah anggota kelamin yang merupakan satu di antara pusat kematian bagi seorang laki-laki. Cuuut-uut, wuss! Namun sekali ini yang dihadapi oleh si tahilalat adalah putra pendekar super sakti. Menghadapi serangan ini, dengan amat tenangnya Tianbu tersenyum dan memandang saja. Ketika dua senjata itu sudah datang dekat, dia hanya menggerakkan tubuhnya sedikit saja, dan pada saat kedua senjata itu ditarik secara berbareng, tahulah dia bahwa dua serangan itu hanyalah merupakan gertak sambal saja, maka dengan tenang dia menanti serangan intinya. Ketika melihat berkelebatnya kaki tosu itu menendang ke arah halat kelaminnya, Tianbu tersenyum dan pura-pura terlambat mengelak. Des tepat sekali kaki itu menendang bawah pusar dan Tianbu terjengkang roboh, mukanya pucat dan matanya mendelik dan napasnya terhenti. Wahahahaha! Kiranya engkau hanya begini saja. Tidak lebih keras daripada tahu sambil berkata demikian, si tahilalat itu melangkah maju, mengangkat kakinya dan mengerahkan sinkang, hendak menginjak hancur kepala Tianbu. Wut! Plak! Tek! Waduh tosu itu memekik, kedua senjatanya terlepas dan dia berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil kegirangan, namun air matanya bercucuran, mulutnya megap-megap dan mendesis-desis seperti orang sedang kepedasan, kedua tangannya mendekat palat kelaminnya dan kaki kanannya diangkat, kaki kiri berloncat-loncatan. Apalah yang terjadi? Tentu saja Tianbu tadi menerima tendangan itu dengan sengaja. Sebagai seorang putra pendekar super sakti yang telah memiliki sinkang luar biasa sekali tingginya, pada saat kaki lawan datang, dia sudah mengerahkan sinkangnya menyedot seluruh alat kelaminnya masuk ke rongga perut sehingga tendangan itu hanya mengenai kulitnya yang dilindungi oleh hawa sinkang di sebelah dalam. Akan tetapi dia pura-pura jatuh dan semaput. Pada saat kaki Tosu itu datang hendak menginjak kepalanya, dia cepat menangkap kaki itu, menariknya sehingga tubuh Tosu itu merendah, kemudian dengan jari tangannya dia menyentil alat kelamin Tosu itu, mengenai sebutir di antara bola kelaminnya, dan tentu saja mendatangkan rasa nyari yang sukar dilukiskan di sini. Hanya mereka yang pernah terpukul bola kelaminnya sajalah yang akan tahu bagaimana rasanya. Kiut-miut berdenyut-denyut terasa di seluruh tubuh, merasuk di otot-otot dan tulang sum-sum, terasa oleh setiap bulu di badan, membuat kepala rasanya mot-motan dan ulu hati seperti diganjal, nyeri dan linu, pedih cekot-cekot dan segala macam rasa nyari terkumpul jadi satu membuat Tosu itu pingsan tidak sadar pun tidak, hidup tidak mati pun belum. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja kedua senjatanya terlepas tanpa disadarinya lagi, bahkan dia masih berjingkrakan seperti seekor menyeet dia jari menari ketika Tian Bu sambil tertawa mengalungkan tas deh di leher Tosu itu dan menancapkan tangkai kembang di rambutnya. Sementara itu Tosu tertua yang menyerang Tian Li pun kecelik. Sabuknya menyambar seperti seekor ular hidup, mula-mula melayang-layang ke sana sini untuk mengacaukan perhatian lawan. Tetapi, melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak membuat gerakan mengelak, bahkan memandang gerakan sabuk itu tanpa gentar sedikit pun juga, sabuk itu melayang turun dan menotok ke arah ubun-ubun kepala Tian Li. Kalau saja pemuda ini belum yakin akan kemampuan dan kekuatan Sinkang lawan, tentu saja dia tidak begitu gegabah berani menerima totokan ujung sabuk ke arah bagian kepala yang lemah ini. Akan tetapi perhitungannya sudah masak, dan dia menerima saja totokan itu. Tak! Ujung sabuk tepat mengenai ubun-ubun kepala pemuda itu, tetapi sabuk itu membalik dan hebatnya, bukan sembelarangan saja membalik, melainkan mengandung kekuatan dasyat dan sabuk itu menyerang ubun-ubun kepala Tosu itu sendiri tanpa dapat ditahannya. Kaget setengah mati Tosu itu dan cepat dia miringkan kepala sehingga totokan sabuk itu meleset. Akan tetapi dia masih penasaran. Disangkannya hal itu hanyalah kebetulan saja karena kuatnya dia menggerakan sabuk dan kuatnya pemuda itu menahan totokannya. Biarpun dia kaget dan juga heran, namun kembali dia menggerakan sabuknya dan sekali ini sabuknya meluncur dan menotok ke arah metu kanan kian li. Secepat itu pula, tangan kirinya bergerak ke depan mencengkeram ke arah pusar. Sukar dibandingkan yang mana antara kedua serangan ini yang lebih berbahaya. Sudah jelas bahwa totokan ujung sabuk ke arah metu itu sedikitnya dapat membuat sebelah mata menjadi buta. Akan tetapi cengkeraman tangan yang amat kuat itu ke pusar, kalau sampai pusar dapat dicengkeram dan terkuat, tentu isi perut akan ambrol dan terjurai keluar semua. Kian li yang senantiasa bersikap tenang itu sedikit pun tidak menjadi gugup, bahkan dengan tenangnya tanpa berkedip dia menanti sampai ujung sabuk dekat sekali dengan mukanya, lalu tiba-tiba tangannya menyempok dan mengirim kembali ujung sabuk itu ke muka lawan, sedangkan perutnya menerima cengkeraman itu, bahkan menggunakan sinkang untuk membuat perutnya lunak seperti agar-agar sehingga tangan lawan terbenam masuk, tetapi setelah tangan lawan memasuki perutnya, dia mengerahkan sinkang untuk menyedot dan tangan itu tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Bukan main kagetnya Tosu itu, dia harus membagi perhatiannya menjadi dua, sebagian untuk menarik kembali tangannya yang terjepit di perut lawan, dan kedua kalinya untuk menguasai sabuknya sendiri yang menjadi liar dan menyerang dirinya sendiri. Plak! Krek! Tubuh Tosu itu terjengkang dan dia mengerang kesakitan karena selain pipinya terobek kulitnya oleh hantaman ujung sabuknya sendiri, juga tulang ibu jari dan kelingkingnya patah-patah terkena himpitan di dalam perut pemuda luar biasa itu. Tahan semua senjata! Cui Piao Su, biarkan mereka pergi semua kian li berseru. Suaranya lantang sekali, penuh dengan kekuatan hikang sehingga mereka yang masih bertanding itu terkejut dan menahan senjata masing-masing. Melihat betapa tiga orang Tosu itu sudah dibuat tidak berdaya oleh kedua orang pemuda aneh itu, kepala Piao Su itu tidak berani membantah, lalu berkata kepada sisa pengikut Pek Lian Kau, kalian tahu sendiri kami tidak berniat untuk memusuhi Pek Lian Kau, melainkan pimpinan kalian yang terlalu mendesak kami. Nah, pergilah dan bawa teman-temanmu. Sisa pihak Pek Lian Kau yang maklum bahwa melawan pun tiada gunanya, lalu saling tolong dan naik ke atas kuda. Tiga orang Tosu yang tadinya ketika datang menggunakan ilmu lari cepat di depan rombongan kuda, sekarang dalam keadaan setengah pingsan dipangku oleh mereka yang masih sehat, kemudian tanpa pamit mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu. Para Piao Su lalu menolong teman-teman mereka yang terluka sedangkan pimpinan rombongan itu, Piao Su berjenggot putih menjurah kepada Kian Li dan Kian Bu sambil berkata, berkat pertolongan Jiwi Tai Hiap maka kami masih dapat selamat dan, tiba-tiba dia menghentikan kata-kata dan terbelalak ketika melihat kedua orang pemuda itu saling pandang, mengangguk dan tiba-tiba saja melesat dan lenyap dari depannya. Yang terdengar dari jauh hanya suara melengking tinggi, seperti suara burung Raja Wali yang sedang berkejaran. Bukan main Piao Su itu menggeleng kepala dan melomong. Sepasang pemuda itu, seperti, sepasang Raja Wali sakti saja. Sayang mereka tidak memperkenalkan diri. Memang selama hidupnya berkelana di dunia Kang O, belum pernah Piao Su ini menyaksikan kepandayan dua orang pemuda semuda itu, dua orang pemuda yang tingkat ilmunya tidak lumrah manusia dan ketika pergi seperti terbang, seperti sepasang Raja Wali sakti saja. Tiada habisnya mereka membicarakan kedua orang pemuda itu yang pada kemunculan pertama sudah aneh, seorang menjadi penculik dan seorang menjadi penolong, kemudian penculik dan penolong itu bekerja sama mengusir orang-orang pekelian kau secara mengherankan sekali. Tak salah lagi, tentu mereka itu bersaudara melihat wajah mereka yang mirip, dan tentu soal penculikan tadi hanya main-main saja, permainan dua orang pemuda aneh yang tidak lumrah manusia. Cerita itu menjalar cepat dari mulut ke mulut sehingga mulai hari itu, terkenalah julukan sepasang Raja Wali sakti untuk dua orang pemuda yang sama sekali tidak terkenal di dunia Kang O. Bukan hanya dari pihak Piao Su itu saja yang memperluas cerita itu, juga dari pihak Pe Lian Kau sendiri segera mengakui bahwa memang di dunia Kang O muncul dua orang pemuda yang aneh dan yang patut disebut sepasang Raja Wali sakti karena ilmu kepandayan mereka yang amat tinggi. Tidak baik kalau terlalu lama kita meninggalkan Lu Cheng atau Cheng Cheng, darah remaja cantik jelita dan lincah jenaka yang sejak permulaan cerita ini sudah banyak mengalami hal-hal yang amat hebat itu. Seperti diceritakan di bagian depan, Cheng Cheng yang juga mempunyai nama baru setelah diangkat adik oleh Putri Butan, yaitu Chandra Dewi, hanyut di dalam perahu tanpa kemudi bersama kakak angkatnya, Putri Shanti Dewi yang dalam penyamarannya karena dikejar-kejar kaum pemberontak juga mempunyai nama baru, yaitu Rusian Chu. Seperti telah diceritakan, Shanti Dewi dan Cheng Cheng terlempar ke air sungai yang dalam dan deras harusnya, ketika perahu yang tanpa kemudi karena ditinggalkan tukang perahu itu menabrak perahu-perahu lain dan terguling. Shanti Dewi dapat tertolong oleh seorang laki-laki gagah perkasa yang bukan lain adalah Gak Bun Beng, akan tetapi keduanya tidak berhasil mencari Cheng Cheng dengan jalan menyusuri tepi sungai Nuk Yang. Namun tidak ditemukan jejak Cheng Cheng dan dengan hati berat terpaksa Shanti Dewi bersama penolongnya itu meninggalkan sungai itu dan menganggap bahwa Cheng Cheng tentu sudah tenggelam dan tewas. Benarkah Cheng Cheng tewas tenggelam di dasar sungai Nuk Yang di barat itu? Tidak, Cheng Cheng tidak tewas dan pada saat Shanti Dewi dan Gak Bun Beng menyusuri tepi sungai Nuk Yang itu, dia sudah menggeletak jauh dari tepi sungai, di dalam sebuah hutan yang amat sunyi dan liar, menggeletak pingsan dengan muka masih kebiruan, akan tetapi perutnya telah kempis tidak penuh air dan napasnya sudah berjalan dengan halus dan kuat. Krisis telah lewat dan darah itu telah selamat dari cengkeraman maut melalui air sungai Nuk Yang. Cheng Cheng mulai siuman dan menggerak-gerakan pelupuk mata, atau lebih tepat lagi, bola metu yang masih tertutup pelupuk itu mulai bergerak, kemudian pelupuk matanya terbuka perlahan, makin lama makin lebar sehingga matanya seperti sepasang matahari baru muncul dari permukaan laut di timur. Mendadap, metu itu terbuka serentak dengan lebar, kepalanya menoleh ke kanan-kiri, lalu ke pinggir tubuhnya. Mengapa dia rebah terlentang di bawah pohon-pohon besar, di atas rumput kering, di dekatnya ada api unggun yang mendatangkan hawa hangat. Saat menengok ke kanan, dia melihat seorang pemuda sedang duduk di tepi sungai kecil di dalam hutan itu, duduk membelakanginya dan memegang tangkai pancing, sedang tangan kirinya memegang sebuah paha ayam hutan yang sudah dipanggang, dan di dekatnya tampak kayu yang masih terbakar mengepulkan asap dan di antara api membara itu masih terdapat sisa ayam hutan. Ceng-ceng tidak bergerak, memandang seperti dalam mimpi. Siapa pemuda itu? Dan dia, mengapa berada di tempat ini? Tiba-tiba dia menahan seruannya karena teringat. Bukankah dia bersama kakaknya Shanti Dewi terlempar ke dalam sungai dan hanyut? Teringat akan ini, teringat akan kakaknya yang hanyut, serem tak ceng-ceng melompat bangun. Iihah dia menjerit kecil dan cepat-cepat dia merobohkan diri mendekam lagi di atas tanah, kedua tangannya sibuk menutupkan jubah lebar yang kedodoran dan tadi terbuka ketika dia meloncat bangun. Baru sekarang dia melihat dan memperhatikan keadaan tubuhnya dan rasa malu membuat seluruh tubuhnya, mungkin saja dari akar rambut sampai akar kuku jari kaki, menjadi kemerahan. Siapa yang tidak akan malu setengah mati mendapat kenyataan bahwa tubuhnya hanya tertutup oleh jubah lebar itu saja, tanpa apa-apa lagi di sebelah dalamnya? Dia telah telanjang bulat-bulat betul, hanya terlindung oleh jubah itu. Di mana pakaiannya? Mengapa dia telanjang bulat? Siapa yang mencopoti pakaiannya tanpa izin? Dan jubah ini, siapa yang menutupkan di tubuhnya? Siapa lagi kalau bukan pemuda itu, pikirnya dan matanya mulai mengeluarkan sinar berapi. Kurang ajar. Pemuda laknat, berani menelanjangi aku dan memakaikan jubah ini. Pemuda yang harus mampus. Ingin dia menjerit dan menangis, akan tetapi melihat pemuda yang duduk mancing ikan dan membelakanginya itu diam tak bergerak, dia menjadi ragu-ragu. Dia tidak boleh sembrono dan lancang, pikirnya. Bagaimana kalau bukan dia yang melakukannya? Setan alas dikali eh, setan kali di alas tiba-tiba pemuda itu mengomel. Kalau ceng-ceng tidak sedang marah besar sekali, tentu dia akan tertawa geli melihat pemuda itu mengangkat pancingnya dan melihat ada tahi tersangkut di macu kail itu. Agaknya tahi monyet atau binatang lain, akan tetapi bentuknya seperti kocoran manusia dan cukup menjijikan. Dengan gerakan gemas pemuda itu menyabet-nyabetkan kailnya di air sampai kocoran itu lenyap, lalu mengangkat macu kailnya yang sudah kehilangan umpan, mengambil lagi daging bakar, sebagian kecil dicuil untuk dipakai umpan, sebagian lagi dijejalkan mulutnya. Melihat betapa pemuda itu kembali mengambil paha ayam dan menggiginya, timbul air liur di mulut ceng-ceng karena baru terasa olehnya betapa lapar perutnya. Pemuda itu lalu menancapkan gagang pancingnya di tanah, lalu bangkit berdiri dan membalik. Agaknya kini barulah dia melihat ceng-ceng. Melihat gadis itu sudah siuman, mendeprok di bawah dengan tangan sibuk menutupi tubuhnya dengan jubah kedodoran yang kancingnya banyak yang sudah rusak sehingga tidak dapat dikancingkan itu, dia tersenyum mengejek. Senyum yang bagi ceng-ceng amat mengemaskan, senyum yang lebih tepat disebut menyeringai dan sengaja mengejek, malah matanya melirak-lirik seperti orang menggoda, tangan kiri memegang paha ayam diacungkan ke atas, dicium dengan cuping hidung kembang kempis. Hem, sedap dan gurihnya lalu dia menoleh kepada ceng-ceng sambil berkata, Wah, lama benar engkau tidur. Keenakan mimpi, ya? Kau membuat aku repot bukan main, yaa, repot bukan main, lahir batin. Untung engkau tidak mati di sungai, dan untung aku mempunyai jubah cadangan, walaupun sudah agak tua akan tetapi cukup untuk menyelimutimu. Mendengar ini, kontan keras ceng-ceng jadi naik darah. Betapa tidak kalau kata-kata pemuda itu jelas membuktikan bahwa pemuda inilah yang telah mencopoti semua pakaiannya, kemudian mengenakan jubah itu pada tubuhnya. Sialan! Dia meloncat bangun, kedua tangan dikepal dan siap untuk menyerang, akan tetapi agak kaku karena tangan kanannya tertutup oleh tangan baju yang terlalu panjang itu dan telapak kakinya terasa nyeri dan juga geli karena kakinya telanjang dan batu-batu di tempat itu agak runcing. Akan tetapi hanya beberapa detik saja dia memasang kuda-kuda yang kaku itu karena dia melihat pemuda itu sudah menaruh telunjuknya di depan hidung sambil berkata, Cih, tidak tahu malu, ya? Lihat jubah itu kedudoran. Tentu saja ceng-ceng sudah cepat menggunakan kedua tangannya untuk menutupi depan jubahnya dan dia tidak berani lagi maju menyerang karena begitu dah menyerang, tentu jubah itu akan terlepas, terbuka dan, akan tampaklah semua bagian depan dari tubuhnya. Dia membanting-banting kakinya, akan tetapi segera menjerit dan mengaduh karena kakinya menimpa batu runcing. Ingin dia menjerit, ingin dia menangis dan dengan matel, terbelalak penuh kemarahan dia memandang wajah pemuda itu. Pemuda itu lalu enak-enak duduk lagi di tepi sungai, membelakangi ceng-ceng dan sambil melanjutkan makan ayam panggang dia mencurahkan perhatiannya kepada pancingnya, seolah-olah ceng-ceng tidak ada di belakangnya atau bahkan seolah-olah di dunia ini tidak ada seorang manusia lain kecuali dia dan pancingnya. Ceng-ceng makin panas perutnya, dia memutar otaknya dan teringat akan cerita tentang J.H.W. Acat, yaitu penjahat berkepandaian tinggi yang kerjanya hanya menculik dan memperkosa seorang gadis lalu membunuhnya. Dia bergidik. Kiranya pemuda itu seorang penjahat J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga. Dia terjatuh ke dalam tangan seorang penjahat keji. Diam-diam selagi pemuda itu membelakanginya, dia merabah-rabah tubuhnya, memeriksa dan merasakan keadaan tubuhnya. Hatinya lega karena dia merasa yakin bahwa dia belum ternoda. Akan tetapi berapa lama lagi? Dan dia sudah ditelanjangi oleh pemuda itu, jari-jari tangan pemuda itu telah menggerayangi tubuhnya ketika menanggalkan semua pakaiannya, bahkan sepatunya, kemudian mengganti dengan jubah itu. Pemuda kurang ajar. Pemuda yang harus mampus. Makin dipikir, makin dikenang, makin panas rasa perutnya. Dia lalu merobek pinggiran jubah itu sehingga merupakan tali yang cukup panjang, kemudian selain menggunakan sebagian tali untuk ikat pinggang, juga dia mengikat lubang-lubang kancing jubah itu sehingga tidak ada bahaya terbuka lagi kalau kedua tangannya digerakan. Setelah itu lalu digulungnya lengan bajunya sampai ke siku agar tidak menghalangi gerakannya oleh karena dia sudah mengambil keputusan pasti untuk menghajar JHW acat itu. Menghajarnya sampai mati. Setelah selesai persiapannya, dia lalu melangkah perlahan dan seluruh aurat syaraf di tubuhnya menegang. Dia sudah memasang kuda-kuda dan kedua tangannya sudah terkepal di pinggang, siap untuk menerjang dan memukul. Dia harus menyerang dengan jurus apa? Bagian mana yang harus dipukulnya dan sebaiknya memukul dengan tangan terbuka atau terkepal? Dia mempertimbangkan, memilih-milih bagian mana yang paling lunak dan yang paling tepat. Karena dia yakin bahwa pemuda itu tentu pandai, maka dia harus dapat berhasil menyerang secara teksek. Yaitu satu kali tek, suara pukulan, hasilnya sek, mati, atau sekali pukul mati. Tengkuknya yang sebagian tertutup rambut yang hitam lebat dan dikunci tebal itu? Ah, kuncir itu terlalu tebal dan ini bisa menahan pukulannya. Punggungnya? Pemuda itu memakai baju dengan berlapis jubah tebal, ini pun tidak menguntungkan kalau dia memukul punggung, apalagi menotok karena totokannya bisa terhalang oleh tebalnya pakaian. Kepalanya? Ya, ubun-ubun kepalanya itu. Biarpun pemuda itu rambutnya hitam dan tebal, akan tetapi kiranya rambut itu tidak cukup kuat untuk melindungi ubun-ubun yang lemah. Sekali pukul ubun-ubunnya, pasti beres. Apalagi kalau dia mengerahkan singkangnya, menggunakan jari tangan terbuka mencengkeram, tentu jari-jari tangannya akan menancap di ubun-ubun itu. Kerut, dan otaknya akan munkrat keluar. Ceng-ceng bergidik ngeri juga. Belum pernah dia melakukan hal sekejam itu. Membayangkan otak kepala manusia berlepotan di jari tangannya, dia sudah mau muntah. Ah, ditotok saja jalan darah di leharnya. Totokannya biasanya jitu dan sekali totok tentu pemuda itu akan tak berdaya lagi, kalau sudah begitu, terserah nanti bagaimana dia akan membunuhnya. Tangannya sudah dibuka jarinya, kedua jari terunjuk dan jari tengah tangan kanan sudah menegang sedangkan tiga jari lainnya ditekuk, siap untuk melakukan totokan yang jitu selagi pemuda itu tekun memperhatikan pancingnya. Apakah sebelum membunuhku, kau tidak lebih dulu menanyakan di mana ku simpan pakaianmu? Kalau aku mati dan kau tidak dapat menemukan pakaianmu, apakah kau akan melakukan perjalanan seperti itu? Ucapan pemuda itu membuat dia lemas. Lemas dan jengkel. Jari tangan yang sudah menegang menjadi lemas kembali. Jai hawe acap. Manusia cabul. Metu keranjang. Laki-laki tak tahu malu. Ceriwis dan muka tebal. Pemuda itu menoleh, tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi yang kuat dan putih bersih, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri. Hayo, apalagi? Kalau masih ada, keluarkan semua, kalau perlu boleh melihat kamus mencari kata-kata makian. Tidak baik menyimpan penasaran. Bagaikan api disiram bensin, kemarahan ceng-ceng makin berkobar, telunjuknya menuding. Kau, kau, babi celeng monyet anjing kerbau. Kau manusia iblis, setan, siluman eh, apalagi, eh, keparat jahanam. Hayo kembalikan pakaian ku, kalau tidak. Kalau tidak mengapa sih? Kalau tidak, akan ku hancurkan kepalamu, ku robek dadamu, ku keluarkan isi perutmu, ku potong lehermu, kaki dan tanganmu. Hehehe, memangnya aku ayam. Terlalu kejam bagi seorang darah secantik engkau. Karena kata-kata dan sikap pemuda itu mengejeknya, ceng-ceng tidak dapat menahan kemarahan hatinya lagi, kembalikan pakaian ku. Nanti dulu. Kalau kau minta dengan keret kurang ajar seperti itu, jangan harap aku akan mengembalikannya. Apa? Harus bagaimana aku minta? Yah, dengan kata-kata yang sopan dan manis, namanya saja orang minta-minta. Aku bukan pengemis. Akan tetapi engkau minta sesuatu, harus yang sopan dan manis. Manis hidungmu. Mampuslah. Ceng-ceng sudah tak dapat lagi menahan lebih lama. Dia menyerang dengan dasyat, menggunakan dua tangannya memukul meskipun kakinya berjingkrak karena telanjang. Heh, wah, luput. Ha, i, tubuh ceng-ceng sudah menerjang maju, kakinya menendang menyusul hantamannya mengarah dada. Wu-u-u-us. Hampir saja, tapi luput. Hi-a, kemarahan membuat ceng-ceng menyerang sehebatnya, kini tangan kirinya mencengkeram ke meta lawan, disusul tangan kanannya menyodok lambung. Pukulan yang berbahaya sekali. Bagus sekali, sayang gagal. Bertubi-tubi ceng-ceng menyerang, mengeluarkan jurus-jurus paling ampuh yang pernah dipelajarinya, terus mengejar kemanapun pemuda itu loncat mengelak, namun tak pernah serangannya berhasil. Gerakan pemuda itu luar biasa gesitnya. Dan tiba-tiba ceng-ceng mengaduh-aduh, lalu menghentikan serangannya dan pergi dari tempat yang penuh batu kerikil runcing itu ke tempat tadi. Kiranya pemuda itu mengelak sambil memancing gadis itu mengejarnya ke tempat yang penuh dengan batu kerikil runcing. Tentu saja kaki ceng-ceng menjadi korban. Semenjak kecil, darah itu tidak pernah mempergunakan kakinya bertelanjang menginjak sesuatu, tentu saja telapak kakinya menjadi amat halus, kulitnya tipis dan perasa sekali. Tanpa sepatu, kakinya itu merupakan bagian tubuh yang lemah sekali. Kini dia memandang pemuda itu dengan metel, terbelalak. Lagak dan kata-kata pemuda itu, caranya mengelak dan mengejeknya saat semua serangannya gagal, mengingatkan da'akan seseorang. Melihat darah itu tidak menyerangnya lagi, pemuda itu berkata seperti kepada diri sendiri, melihat orang yang mengamuk masih mending, asal jangan melihat orang menangis. Menyebalkan tiba-tiba tubuhnya lenyap begitu saja dan ceng-ceng melongo. Kiranya pemuda itu adalah iblis. Hanya iblis saja yang pandai menghilang seperti itu. Akan tetapi, dia belum pernah bertemu dengan iblis, dan menurut Dongeng, iblis hanya muncul di waktu malam. Sekarang, masih siang begini iblis macam apa muncul dalam wujud seorang pemuda tampan. Nih, pakaianmu. Tiba-tiba terdengar suara dari atas dan ketika ceng-ceng memandang ke atas, kiranya pemuda itu nongkrong di atas dahan pohon dan sedang mengeluarkan pakaiannya dari bungkusan, kemudian melemparkan pakaiannya kepadanya. Ceng-ceng menerima gulungan pakaiannya itu, lengkap pakaian dalam dan luar, dan sepatunya, akan tetapi pakaian petani yang dipakai menyamar, yang dipakai di luar pakaiannya sendiri, tidak ada. Dia tidak pula memperhatikan hal ini, bahkan kini pakaian itu hanya dipegangnya saja dengan kedua tangannya karena dia memandang pemuda itu yang loncat turun dengan gerakan yang membuat dia kaget dan kagum. Pantas saja seperti menghilang, kiranya pemuda itu memiliki gerakan yang luar biasa ringan dan cepatnya. Akan tetapi, bukan itu yang membuat dia bengong dan seperti orang terpesona, tetapi buntalan yang dibawa turun oleh pemuda itu. Teringat benar bahwa dia pernah melihat buntalan itu, bahkan pernah melemparkannya ke dalam sungai. Melemparkan buntalan. Dari perahu. Heiihihi tiba-tiba karena teringat dia menjerit sambil menudingkan telunjuknya ke arah pemuda itu. Tepat pada saat itu, sambil memegang buntalan pemuda itu sedang berjongkok untuk memeriksa apakah pancingannya mengena. Ketika ditunjuk dan mendadak gadis itu menjerit, dia kaget sampai terloncat. Wah, kau ini gadis aneh. Ada apa lagi hingga kau menjerit-jerit seperti melihat setan dia mengomel. Bukan melihat setan, melainkan melihat engkau. Engkau tukang perahu keparat itu. Benar, matamu, senyummu. Bagus dan menarik, ya? Menarik hidungmu. Hayo mengaku. Kau lah yang menyamar sebagai tukang perahu itu, bukan? Kalau tidak mengaku, mengapa? Mengaku atau tidak, tetap saja aku sekarang mengenalmu. Buntalan itu. Aku sudah membuangnya ke dalam sungai dan kau meloncat mengejar dan menyelam. Kau memang gadis liar dan galak. Dan kau, kau meninggalkan perahu, membuat perahu hanyut dan terguling. Dan enciku, alah, enciku, dia tentu celaka. Hem, semua gara-gara engkau juga. Mengapa engkau begitu jahat dan kejam, membuang buntalan orang? Sepatutnya engkau yang harus mati tenggelam, bukan kakakmu yang baik hati dan manis budi dan cantik jelita itu. Tidak, justru engkau lah yang meninggalkan perahu sampai perahu hanyut ceng-ceng membantah, marah. Jika kau tidak begitu kejam membuang buntalanku, apakah aku meninggalkan perahu? Kau saja yang tak mengenal budi orang pemuda itu mengomel lalu mengambil sebuah topik caping lebar dari buntalan besar dan mengebut-ngebutkannya. Melihat caping itu, ceng-ceng semakin kaget dan memandang dengan matanya yang indah itu terbelalak lebar. Hei, ih pemuda itu mencela, terperanjat. Apa engkau sudah gila, menjerit-jerit tidak karuan? Capingmu itu. Kau adalah orang yang dulu mengganggu ketika seng, eh, kakakku hendak mandi. Pemuda itu menoleh, tersenyum mengejek dan berkata, benarkah? Ternyata kau memang kurang ajar, agaknya sejak dahulu engkau membayangi kami, ya? Kalau kau yang minta aku pergi ketika itu, aku tentu tidak sudi. Akan tetapi seng putri shantidewi, dia begitu cantik, begitu halus, sayang, gara-gara kenakalanmu dia sampai lenyap. Gara-gara kekurang ajaranmu ceng-ceng membantah. Gara-gara engkau. Engkau. Hem, engkau ini hanya seorang dayang pelayan, besar lagak amat pemuda itu mengejek. Sepasang mata yang sudah terbelalak itu mengeluarkan sinar berapi. Apa katamu, dayang pelayan? Keparat bermulut lancang dan busuk. Ceng-ceng melepaskan gulungan pakaiannya. Saking marahnya dia sudah menerjang lagi dengan pengerahan tenaga sekuatnya dan mengeluarkan jurus yang paling ampuh. Akan tetapi, dengan gerakan yang aneh dan sigap, pemuda itu berhasil menangkap kedua pergelangan tangannya dan dia meronta-ronta namun tidak bisa melepaskan kedua tangannya yang terpegang. Ceng-ceng marah sekali, kakinya menendang-nendang namun selalu dapat ditangkis oleh kaki pemuda itu. Betapapun juga, memegang seorang darah yang liar seperti itu sama dengan memegang seekor harimau betina, salah-salah bisa terkena cakarnya. Maka pemuda itu berkata sungguh-sungguh, gadis liar. Kalau kau tak menghentikan kegalakanmu, terpaksa aku akan menghukumu dengan cuman-cuman di mulutmu. Dia ancam pukulan atau maut, agaknya ceng-ceng takkan merasa takut. Akan tetapi dia ancam cuman, hal yang sama sekali belum pernah dialaminya biar dalam mimpi sekalipun, meremang seluruh bulu di tubuhnya, dan otomatis dia menghentikan gerakan tubuhnya. Melihat ini, pemuda itu tertawa dan sekali mendorong, tubuh ceng-ceng terlempar dan terbanting ke atas tanah. Huh, biar belajar ilmu silat lagi sampai kau menjadi nenek-nenek keriput, tak mungkin engkau dapat melawanku, pemuda itu mengejek dengan nada suara sombong sekali. Ceng-ceng yang terduduk di atas tanah itu tak bergerak, hati dan pikirannya terasa sakit bukan main. Pemuda ini seorang pemuda yang tampan dan berkepandayan begitu tinggi, dan kini dia dapat menduga-duga bahwa dia yang terseret arus sungai tentu telah ditolong oleh pemuda ini, tentu dalam keadaan hampir mati dan basah kuyuk. Pemuda aneh ini, yang tampan dan gagah, tentu telah mengeluarkan air dari perutnya dan oleh karena pakaiannya basah kuyuk, tentu telah menanggalkan pakaian itu, memakaikan jubahnya kepadanya. Dan pakaiannya itu, sampai sepatu-sepatunya, dijemur sampai kering, mungkin setelah dicuci dulu karena terkena lumpur. Dan ketika menanggalkan semua pakaiannya, pemuda itu jelas tidak melakukan sesuatu yang melanggar susila, kalau demikian halnya, tidak akan begini keadaannya. Pemuda yang aneh, tampan, gagah, kurang ajar akan tetapi juga baik sekali. Justru kebaikan pemuda itulah yang membuat hatinya menjadi makin sakit, karena betapapun baik dan tampan serta gagahnya, pemuda itu kini ternyata tidak menghargainya, menghinanya, memandang rendah mengatakannya pelayan dan biar sampai menjadi ngenak nenek keriput akan mampu melawannya. Dan pemuda itu sudah dua kali mengalahkannya.